Aku ingin 3.000 Yo guys, selamat datang kembali di channel Adi Manggala Oke, di video kali ini aku ingin bikin quick unboxing Ini adalah headscope dari Tony Stark Ya, udah banyak headscope Tony Stark terpati yang beredar di luar sana Dan ini adalah salah satunya Ini adalah GT Plus Yang harga normalnya dulu hampir 1 juta guys Entah kenapa ada seller lokal di Indonesia yang mengobrol headscope ini Cuman tinggal harganya Rp350.000 Yaudah guys, langsung aku sikat Dan kita lihat seperti apa headscope ini ya Dan kalau lihat di prototipenya sih ngeri banget nih guys ya Ngeri detailnya dan ya Kalau aslinya kita nggak tau ya Oke, ini packagingnya Cukup rapi ya Woh, udah langsung kebuka ya Ini dia Woh, tuh Ada sertifikatnya ya GT Plus Oh, Gally Toys Plus ya Kepanjangannya I Love You 3000 One Six Skill Headscope GTP001 Oke Keren Nah, langsung aja kita lihat Headscope-nya Oh, iya Ini kalau lihat dari sculpted-nya ini ya Headscope-nya Ini persis dengan yang AKS Studio yang pernah aku review ya di video sebelumnya Ya, ini kayaknya sama Dan kalau lihat detailnya sini Ya, lumayan ya Matanya Matanya Tony Stark ya Kayak coklat gitu Dan Entah kenapa Agak Gimana ya Agak off di Apanya ya ini ya Mungkin disini ya Detail ini ya Terlalu plain ya Terlalu datar gitu ya guys ya Kalau sculpted-nya Sepertinya sama persis ya Dengan yang AKS Studio Dan banyak Beredar pasarannya Headscope ini unpaint ya Jadi tidak ter Headscope Masih polos Banyak tipe ini Ini cocok untuk Tony Stark Versi endgame kayaknya ya Udah kelihatan tua Coba aku Compare dia dengan yang punya AKS Studio ya Oke Lanjut compare-nya Nah Ini yang sebelah kiri Adalah GT Plus Dan sebelah kanan ini Adalah AKS Studio Nah Kalau kita compare gini Sculpted-nya sama kan guys ya Sama Kurang lebih mereka menggunakan Headscope yang sama Hanya beda di Paint-nya aja ya Ini Kelihatan matanya ini lebih gede ya Kelihatan yang di AKS Terus Nah ini Ini selera ya Disini matanya Lebih jelas Lebih tajam Sedangkan disini Lebih kecil ya Bola matanya Dan agak aneh gitu ya Ekspresinya itu kayak Gimana ya Kayak Kosong gitu ya Atau gimana ya Sedangkan ini Lebih hidup Keliatannya ya Setuju gak guys Atau Tapi Rambutnya ini yang aku suka ya Warnanya lebih coklat Sedangkan ini lebih ke Mungkin ke Lebih ke hitam ya Warnanya ini ya Tuh Ya Ini dia GT Plus Terus Berewak-berewaknya juga Yang di AQS Studio Lebih jelas ya Ini lebih tipis-tipis Nah Kalau dibandingkan dengan Headscope ini Hot Toys Mark 85 Ini seperti ini dia Ya Beda banget ya Ini lebih Jauh lebih tajam Semuanya lebih Jelas gitu Mata Hidungnya Alis gitu ya Oke Lalu ini aku coba Bandingkan Headscope Mark 85 Dan ini adalah Yang versi Theme suit Ya Keliatannya sama ya Tapi rambutnya beda guys Ya Rambutnya beda Dan Kumis Detail kumisnya juga Beda ya Lebih tebal yang ini Terus langsung Rambutnya juga beda ya Sculptate-nya beda Ini lebih Apa ya Besar-besar gitu ya Alur rambutnya ini Lebih kecil-kecil Ya Keliatan beda Keliatan beda Rambutnya tuh Ya Keliatan beda Ini ada Alur sini lebih jelas Itu ya Sini Biasa gitu ya Ini lebih mirip Mungkin Mark 46 gitu ya Headscope nya I don't know Menurut kalian gimana guys Ini headscope yang sama Atau bukan Agak sedikit Berbeda ya Oke Oke guys Itulah tadi ya Review dari Headscope GT Plus Tony Stark Ya inilah dia guys Barangnya seperti ini Kalau dibandingkan dengan Punya versi AQS Studio Ya ini sepertinya Headscope yang sama Tapi Sculptate di Hairnya ini Agak beda sedikit ya Dan Size nya AQS ini Justru kelihatan Paling kecil ya Dibandingkan dengan Ketiga Headscope lainnya Ini dia Size nya agak kecil guys AQS Studio ini Kalau pengen aplikasinya ya AQS lebih jelas gitu ya Lebih bagus di mata Sedangkan GT Plus Ya seperti ini guys Tapi ini bagus juga kok Kalau kalian dapet ini Harga Rp350 atau Rp400 Yang masih oke nih guys Sedangkan kalau Hot Toys Ya Harganya pasti Lebih tinggi ya Itu pun kalau ada yang meretel Dan Kalau untuk heatbase Aku lebih seneng Kedua headscope ini ya Bandingan ini Karena Ya gimana ya Ini monoton ya Headscope Headscope Hot Toys Tony Stark Dari Mark 46 Ya mirip-mirip Seperti ini guys Hanya beda mungkin Dipen aplikasinya Makin tahun Makin baru Makin bagus ya Dan ini kelihatan Memang kelihatan Lebih tua gitu ya Disini Ya Mungkin sekian ya Videonya guys Semoga ini Membantu informasi Buat kalian Jika Ingin membeli Headscope ini ya GT Plus Atau Moe QS Atau Hot Toys Ya Oke Thanks for watching guys Salam bagi Alian-Mainan See you in the next video Bye-bye Alian-Mainan Sepertinya Ada celana Lo dapet Ini yang dapet Apa ini Wow Keren ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa